Hai guys di video hari ini di tahun 2020 ini aku mau mencoba memperkenalkan dengan kalian satu tipe video model video baru yang aku pikir mungkin akan menarik untuk kalian seperti kalian tahu biasanya kalau aku upload video ini aku selalu mengupload video yang sangat informatif yang biasanya sangatlah teratur dimana ada poin satu poin dua dan seterusnya jadi makanya aku berpikir mungkin aku memperkenalkan satu model video baru di channel aku dimana ini lebih kayak aku ngobrol ke kalian aku membagi pengalaman aku ke kalian jadi walaupun ini tetap masih sangat informatif dan aku yakin akan sangat berguna untuk kamu tapi model videonya jauh lebih santai ya jadi di video ini aku akan ngobrol dengan kalian aku akan berbagi dengan kalian tentang perjalanan tentang journey tentang apa yang aku lakukan dari aku lulus SMA di Indonesia sampai aku kuliah di Jerman sampai aku lulus kuliah aku di Jerman sebelum aku bercerita ke kamu tentang hal-hal ini pertama aku mau menjelaskan ke kamu dulu bahwa awalnya aku itu sebenarnya nggak ada rencana mau kuliah ke Jerman awalnya aku rencananya mau kuliah ke Australia karena memang jarak antara Indonesia dan Australia tidak terlalu jauh kemudian di Australia mereka juga ngomong bahasa Inggris jadi memang lebih gampang untuk bisa diterima di Universitas di Australia karena aku sudah bisa berbahasa Inggris tapi setelah dipikir-pikir lagi sama keluarga aku kuliah di Australia biaya hidup di Australia sangatlah mahal jadi makanya kita kemudian berpikir negara lain mana yang memberikan level Universitas yang kualitasnya sangat bagus tapi biaya hidupnya tidak terlalu mahal akhirnya aku memutuskan aku akan pergi kuliah setelah aku lulus SMA untuk ke Jerman ini sebenarnya adalah pilihan atau keputusan yang lumayan last minute karena aku sama sekali nggak pernah ada rencana mau kuliah ke Jerman dan dari saat itu juga ini kalau nggak salah sekitar tiga bulan sebelum aku lulus SMA aku mengganti ya mengganti pilihan aku untuk kuliah ke Jerman karena ini sangat last minute aku nggak sempat belajar bahasa Jerman aku sama sekali nggak tahu tentang model-model seperti Ausbildung, AuPair, FSJ, Dual Studium dan lain-lain aku sama sekali nggak tahu tentang hal ini ini juga adalah sebenarnya salah satu alasan kenapa aku memutuskan untuk membuat channel YouTube aku karena aku yakin banyak banget dari kalian yang udah mau kalian udah tahu kalau kalian mau ke Jerman tapi kalian belum tahu ada macam-macam hal apa aja sih yang ada di Jerman jadi setelah aku memutuskan aku akan kuliah ke Jerman kemudian aku mulai mencari-cari informasi tentunya jaman 7 tahun dulu ini aku sama sekali nggak tahu tentang program-program yang ada jadi aku langsung berpikir aku akan langsung masuk S1 untungnya aku itu dulu waktu aku SMA di Indonesia aku SMA di salah satu sekolah yang internasional kurikulum yang diberikan dari sekolah aku itu ketika aku SMA namanya adalah International Baccalaureate atau IB dan karena aku lulus SMA aku dengan ijazah IB ini aku bisa langsung masuk ke S1 di Jerman karena mereka menerima ijazah ini seperti kamu tahu untuk kebanyakan kalian yang dulu kuliah atau yang dulu sekolah di sekolah yang bukan internasional kalian ini harus mengikuti Studienkolleg atau Studkoll atau kayak penyetaraan dimana mereka mempersiapkan untuk kamu kuliah ke Jerman karena aku SMA di SMA Internasional karena aku lulus dengan ijazah IB ini aku bisa melewati tahap Studienkolleg ini jadi setelah aku menemukan semua informasi ini aku tahu bahwa setelah aku lulus SMA aku aku bisa atau aku akan langsung mendaftarkan diri aku ke kuliah di Jerman yang S1 karena aku langsung bisa masuk dan seperti aku bilang tadi karena aku ini pilihan aku untuk kuliah ke Jerman sangatlah last minute aku gak sempat ngambil kelas bahasa Jerman jadi dikarena hal ini juga aku memutuskan setelah aku lulus SMA aku akan pergi ke Jerman untuk ambil S1 dan aku akan mencari atau aku akan mendaftar S1 ke universitas yang berbahasa Inggris jadi ini adalah jalur kuliah atau jalur aku belajar di Jerman yang udah aku pilih aku sangat beruntung karena orangtuaku mereka menyekolahkan aku di sekolah internasional jadi aku bisa langsung masuk S1 di Jerman dan kemudian aku juga sangat beruntung karena orangtuaku mereka bersedia untuk membayarkan aku kuliah di Jerman dengan bahasa Inggris seperti kalian tahu kebanyakan universitas atau kebanyakan kuliah di Jerman ini mereka tidak akan memungut biaya atau mereka akan biayanya sangat rendah kalau kamu pergi ke kuliah yang milik negara tapi karena aku gak sempat belajar bahasa Jerman aku memutuskan untuk ngambil S1 yang bahasa Inggris dan tentunya kebanyakan S1 yang bahasa Inggris adalah S1 di tempat kuliah yang privat tempat kuliah yang privat ini mereka gak gratis dan mereka memang memungut biaya yang lumayan tinggi walaupun lumayan rendah dibandingkan dari negara-negara lain setelah aku lulus SMA walaupun aku sudah memutuskan aku akan pergi ke universitas yang bahasa Inggris aku tetap memikirkan bahwa aku akan tinggal di Jerman aku akan harus tetap bisa berkomunikasi dalam bahasa Jerman walaupun aku tidak akan membutuhkannya untuk kuliah tapi at least untuk kehidupan sehari-hari aku tetap mau belajar bahasa Jerman jadi setelah aku lulus dari SMA itu aku langsung mendaftarkan diri aku ke kelas bahasa Jerman di Gute Institute di Jakarta itu kalau gak salah dulu di Menteng karena aku udah lulus SMA aku gak ada kerjaan basically aku nganggur jadi aku bisa ngambil kelas yang super intensif kelas yang super intensif ini adalah dari Senin sampai Jumat kalau gak salah setiap harinya kamu akan belajar Jerman 6 jam jadi ini bener-bener kelas yang sangat intensif aku mendaftarkan diri aku di Gute mulai dari level 0 aku belajar level A1 sampai akhirnya aku lulus aku mendapatkan level B1 ini karena aku ambil kelas yang super intensif aku mendapatkan sertifikat B1 aku setelah aku les selama kalau gak salah sekitar 4,5 bulan sambil aku les bahasa Jerman di Gute Institute aku mulai-mulai cari di internet universitas mana sih di Jerman yang menawarkan S1 dalam bahasa Inggris dalam jurusan yang aku mau aku waktu itu lagi mikir-mikir aku mau ambil jurus antara bisnis atau management atau public relations atau marketing tidak terlalu banyak pilihan yang aku temukan di internet karena memang kebanyakan universitas di Jerman apalagi untuk S1 mereka menawarkan kelasnya dalam bahasa Jerman tapi aku menemukan 3 universitas yang menawarkan apa yang aku mau dan dari 3 universitas ini satu adalah yang menurutku paling cocok jadi kemudian aku mendaftarkan diri aku ke universitas ini semuanya aku lakukan online semuanya ada di website mereka mereka jelaskan bahwa kamu harus ngirim ijazah SMA kamu kemudian kamu harus bikin motivation letter kemudian kamu juga harus memberikan kayak prestasi-prestasi kamu dan lain-lain dan kemudian aku mengirim semua dokumen ini online dan kalau nggak salah setelah 2 atau 3 minggu mereka ngirim balik ke aku dan mereka bilang bahwa aku sudah keterima setelah aku selesai kursus bahasa Jerman aku sampai B1 kemudian aku juga sudah mendapatkan penerimaan atau bukti bahwa aku sudah keterima di universitas tersebut kemudian aku memulai proses aplikasi visa aku karena aku sudah memiliki universitas di Jerman yang akan menerima aku, aku membuat visa untuk visa belajar ini aku melakukan semuanya sendiri aku nggak ada sama sekali bantuan sama agen ini memang ada proses yang lumayan ribet karena banyak sekali dokumen dan berkas-berkas yang mereka minta tapi semuanya akan dicantum dengan sangat jelas di website kedutaan Jerman di Indonesia kemudian setelah aku mengumpulkan semua hal-hal yang mereka butuhkan aku membuat appointment atau aku membuat janji dan aku datang ke kedutaan Jerman di Indonesia ini sendiri aku berikan semua dokumennya dan mereka menanyakan beberapa pertanyaan sampai pertanyaan lumayanlah gampang dan kemudian aku menunggu dan saya ingat aku sekitar 3 minggu kemudian visa aku keluar setelah visa aku keluar aku beli tiket pesawat sama keluarga aku juga karena mereka juga mau nganterin aku dan mereka mau ketemu sama teman mereka ya jadi ini adalah sedikit cerita tentang dari aku lulus SMA sampai aku berangkat dari Indonesia ke Jerman untuk aku kuliah seperti aku bilang tadi ini adalah pengalaman aku sendiri dan aku sangat beruntung karena orang tua aku mereka membiayai aku mereka mendukung aku untuk bisa pergi ke Jerman dengan cara yang lumayan gampang aku bilang tapi memang aku sadar di Jerman ini banyak banget cara-cara untuk kamu ke Jerman dengan biaya yang sangat rendah dengan kamu bisa gak harus mengeluarkan uang apapun jadi ini memang adalah mungkin cara aku adalah cara yang mungkin kebanyakan orang bisa bilang ini adalah kayak cara yang curang atau cara yang gampang setelah itu aku sampai di Jerman setelah aku sampai di Jerman itu aku sampai bulan Februari kelas aku itu mulai mereka bulan Maret dan di universitas aku itu ketika aku diterima mereka nanya ke aku apa aku mau tinggal di Studenten-Wenheim atau apartemen di mana murid-murid tinggal dan tentunya aku bilang iya jadi aku sampai aku melihat apartemen aku aku taruh semua barang-barang aku dan ya kemudian aku mulai basically kelasnya setelah 2 minggu aku sampai aku ngambil kelas atau aku ngambil jurusan International Management untuk S1 dan kemudian aku lulus dari kuliah aku setelah 3 tahun di situ dan kemudian aku berpikir bahwa aku mau mencoba mencari pekerjaan di Jerman karena aku bilang aku gak mau balik ke Indonesia jadi dari situlah setelah aku lulus kemudian aku mulai fokus untuk mencari pekerjaan di Jerman dari pengalaman aku belajar di Jerman dan seperti aku bilang aku gak bisa ngomong untuk semua orang ini adalah pengalaman aku sendiri belajar di Jerman ini sangatlah berbeda dengan belajar di Indonesia di Jerman itu mereka lumayan independen biasanya profesornya lumayan cuek dan mereka lebih expect kamu untuk belajar diri sendiri tentunya kamu boleh nanya ke profesor kamu kalau kamu ada pertanyaan kamu juga ada kerja grup kelompok tapi biasanya mereka lebih fokus untuk melakukan hal-hal yang kamu bisa lakukan sendiri sedikit pengalaman suka duka aku kuliah atau aku belajar di Jerman menurutku tentunya dukanya adalah aku kangen sama Indonesia aku kangen sama keluarga tapi tentunya sukanya adalah aku ketemu banyak banget orang disini yang sekarang masih jadi temen aku aku bener-bener menurutku aku sangat mengubah hidup aku banyak banget pikiran dari aku yang dulu aku pikir seperti ini di Indonesia tapi setelah aku sedikit jauh dari Indonesia dan aku tinggal di Jerman dan pikiran aku banyak sekali berubah dan tentang bahasa Jerman juga seperti aku bilang tadi aku ambil less bahasa Jerman sampai level B1 kuliah aku semuanya bahasa Inggris temen-temen aku kebanyakan mereka dari orang internasional yang juga gak bisa bahasa Jerman dan sekarang aku udah kerja di Jerman selama 3 tahun dan perusahaan dimana aku kerja ini juga ada perusahaan internasional perusahaan besar yang semuanya ngomong bahasa Inggris aku tetap bisa bahasa Jerman aku bisa ngomong sama asuransi kesehatan sama orang internet sama orang-orang di pinggir jalan aku bisa ngomong bahasa Jerman tapi bahasa yang aku gunakan setiap harinya di kantor sama temen-temen aku sama suami aku ini juga bahasa Inggris jadi ini mungkin juga lumayan penting untuk kalian tahu sebelum aku menutup video ini aku mau juga sedikit berbagi dengan kalian tentang opini aku apakah aku recommend kamu untuk kuliah di Jerman atau untuk belajar di Jerman atau enggak dari pengalaman aku kuliah di Jerman aku sangat recommend untuk kuliah di Jerman karena menurutku ini adalah negara yang kualitas edukasinya sangatlah bagus kemudian biaya hidupnya biaya hidupnya bisa dibilang lumayan rendah biaya untuk kuliah juga lumayan rendah dibandingkan dengan negara-negara lain jadi aku sangat recommend kalau kamu mau kuliah ke Jerman tentunya tidak semuanya sangatlah gampang waktu kamu baru sampai mungkin kamu akan mengalami culture shock mungkin kamu akan kaget tapi kalau kamu usaha kalau kamu sangat disiplin kamu sangat kuat aku yakin kuliah di Jerman ini akanlah sangat bagus untuk kamu untuk setelah kamu lulus dan kamu mau kerja walaupun untuk orang internasional mungkin memang lebih susah untuk mencari pekerjaan tapi dari pengalaman aku sendiri aku bisa mendapatkan pekerjaan pekerjaanku sangatlah aku sangat suka dengan pekerjaan aku kualitas apa yang aku dapatkan dari pekerjaan aku sangatlah bagus jadi menurutku kamu akan bisa membangun hidup yang sangat bagus di Jerman jadi ini adalah ya pengalaman atau perjalanan aku dari SMA di Indonesia sampai aku kuliah di Jerman kenapa aku bisa banyak tahu tentang hal-hal di Jerman yang mungkin aku gak lakukan seperti kamu tahu di channel aku aku upload tentang AuPair aku upload tentang Ausbildung aku upload tentang Dual Studium walaupun aku tidak melakukan program-program ini tapi aku tahu tentang aku tahu banyak tentang hal ini dari teman-teman aku dari orang kantor dari internet dari selama aku tinggal di sini aku sering sekali mendengar hal ini jadi makanya aku mau membagi hal-hal ini dengan kalian oke guys jadi itu video aku hari ini dimana aku berbagi dengan kamu aku ngobrol dengan kamu perjalanan dan pengalaman aku kuliah di Jerman aku harap video ini menarik dan juga membantu untuk kalian dan please kasih tahu ke aku apakah kamu suka atau enggak model-model video baru ini as always jangan lupa like dan subscribe dan aku akan ketemu kalian di video aku selanjutnya bye bye Sub indo by broth3rmax